Kantor hukum Sugianto & Partner membuktikan adanya penyekapan terhadap Al-Falah sebelum dibawa menuju Mappel Res Karimun dan ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan dan persekusi tersebut dibuktikan Sugianto melalui rekaman kamera CCTV. Bukan hanya omongan belaka, adanya aksi penyekapan dan persekusi yang sebelumnya dikatakan oleh kantor hukum Sugianto & Partner terhadap Al-Falah kini dapat dibuktikan. Dari rekaman kamera CCTV hotel ini terlihat sejumlah orang keluar hotel dengan memegang kuat kerah baju Al-Falah. Al-Falah pun digirin dan dipaksa memasuki mobil yang telah disiapkan di depan pintu hotel. Bukan hanya yang menjadi pelapor, aksi koboy ini juga turut dilakukan dengan campur tangan diduga aparat. Diketahui sebelumnya Al-Falah diminta datang ke Hotel Alisan untuk melakukan mediasi oleh salah seorang rekan seprofesinya. Bukannya mediasi yang didapat, Al-Falah justru disekap dan tidak diperbolehkan keluar ruangan lebih dari 10 jam. Sugianto & Partner mengaku kecewa atas kejadian ini pasalnya Al-Falah yang tidak bersalah diperlakukan layaknya penjahat oleh pelapor dan ditetapkan menjadi tersangka tanpa penyelidikan dan penyelidikan yang benar. Sebagai mana yang saya sampaikan sebelumnya, kami sebagai kuas hukum dari Al-Falah menyatakan bahwa adanya suatu penyekapan. Dimana penyekapan tersebut bukanlah beritahuat tapi merupakan fakta yang bisa kami buktikan. Karena tidak ada mediasi dilakukan di dalam kamar hotel, ataupun mediasi yang dilakukan lebih dari 10 jam, sedangkan pihak yang dimediasi tidak boleh keluar dari ruangan. Itu jelas, itu jelas merupakan suatu penyekapan. Kita dapat melihat dengan jelas di dalam video CCTV tersebut, di mana klien kami Al-Falah diperlakukan sebagai masalahnya penjahat, padahal membekam, padahal beliau merupakan orang yang tidak berdosa. Diperlakukan sebagai penjahat, ditarik kerahnya, dimasukkan ke dalam mobil. Jelas, itu suatu tindakan yang tidak manusiawi dan merampas hak-hak manusia. Saya dengar dari suami, suami telpon ngajaknya ke kedai kopi, tapi Bobi mintanya ke hotel Alisan. Setelah itu, suami bilang, sempat bilang, emang saya bisa dijamin di situ? Bisa, saya jamin. Oke, suami pergi. Sampai sore, saya telpon lagi. Kok tidak pulang-pulang? Ini sudah jam berapa? Tidaknya bilang mau pulang, tapi tidak pulang-pulang. Ini mah, belum bisa pulang. Kalau tidak bisa pulang, ya sudah, saya ke sana saja. Lama kemudian, suara bising. Bising. Apa itu, Pak? Sudah, sudah, sudah dulu. Kayaknya dimatikan HP-nya. Saya curiga. Sepertinya HP suami saya mungkin bisa jadi dengan orang. Atas kejadian ini, diharapkan pihak berwenang dapat menindak seluruh aparat yang terlibat dalam aksi penyekapan tersebut. Polri khususnya, Polres Karimun juga diminta lebih profesional dalam melakukan penetapan tersangka. Iwan Mohan, Ami Bagan, AINews, melaporkan.